Kecilakaan mau terjadi di Jalan Sengkan Raya, tepatnya di Dusun Sengkan, Kalurahan Conong Catur, Depok Kabupaten Sleman pada Sabtu dini hari kemarin. Kecilakaan ini melibatkan pengendara motor berboncengan yang diperkirakan melaju kencang di ruas jalan tersebut. Akibatnya, dua orang meninggal dunia. Mereka adalah pengendara sepeda motor dan penumpangnya. Kanit Gakum Satlantas Polresta Sleman, Ibtu Catur Bowolaksono menceritakan, kejadian kecelakaan tersebut bermula ketika sepeda motor dengan nomor polisi A5721TB melaju dari arah barat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut melintasi jalan yang menikung. Diduga tidak konsentrasi, sepeda motor pun oleng dan menabrak pagar rumah. Akibat kerasnya benturan, kedua pengendara sepeda motor itu meninggal dunia di lokasi kejadian dengan cedera berat di kepala. Kedua korban masing-masing SA, 22 tahun, warga Cilegon, Banten. Dan DA, 22 tahun, warga Boyolali, Jawa Tengah. Kedua jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Diy. Ada pun kendaraan yang mengalami kecelakaan tampak rusak pada bagian bodi samping kanan. Setang bengkok dan standar patah. Kasus kecelakaan maut yang merenggut dua korban jiwa ini selanjutnya ditangani Satlantas Polresta Sleman. Terima kasih. Terima kasih.